Lucinta Luna di Notich, YouTuber iShowSpeed, langsung dapat panggilan spesial. Nama Lucinta Luna mendadak viral di media sosial X usai mendapatkan atensi dari salah satu YouTuber terkenal asal Amerika Serikat iShowSpeed. Belum lama ini YouTuber dengan 30 juta lebih subscriber itu tengah mengunjungi negara Malaysia. Saat YouTuber tersebut melakukan live di negeri jiran itu, Lucinta Luna yang kebetulan sedang berada di lokasi yang sama tak ketinggalan untuk mengabadikan momen tersebut. Saat berdesak-desakan dengan pengunjung lainnya, Lucinta Luna mencoba mengambil video YouTuber tersebut dengan jarak yang cukup dekat. Tidak disangka, Lucinta Luna yang saat itu mengenakan dress seksi warna hitam mampu menarik perhatian YouTuber tersebut. Speed terlihat menoleh ke arah Lucinta Luna cukup lama, dia bahkan memanggil selebgram transgender itu dengan sebutan, dan menyuruh kameramen untuk menyorot ke arah selebgram tersebut. Momen tersebut lalu diunggah Lucinta Luna. Pemilik nama asli Muhammad Fatah itu kegirangan dan mengungkapkan perasaannya di media sosial. Saat hatiku sedang tidak stabil tapi, aku menemukan sesuatu yang membuat hatiku terbang seperti langit. Beruntungnya aku. Aku sangat terkejut dia memanggilku. Saat aku mengenakan gaun hitam, benar-benar luar biasa. Ditulis Lucinta Luna melalui akun Instagramnya lucintaluna underscore manjalita dikutip pada Rabu, 18 September 2024. Momen Lucinta Luna yang dinotis YouTuber ternama Aisho Speed itu menjadikan perhatian salah satu netizen di X. Namun lucunya, netizen dengan akun Faradbook itu mengira jika Lucinta Luna merupakan artis transgender asal Malaysia. Speed bertemu dengan kreator trans terkenal Lucinta Luna dari Malaysia, dan memanggilnya, Jbadie, ditulis akun tersebut. Cuitan akun tersebut kini menjadi ramai di komentari netizen Indonesia di media sosial X hingga membuat nama Lucinta Luna menjadi trending topic di X. Selamat menikmati!